Selamat pagi guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat dimana saja kalian berada di tahun baru ini New year and new us so ya yang lagi penting, semoga kita semua sehat walafiat ya guys amin ya robin alamin jadi pagi ini guys aku pengen potong rambut tapi sebelum potong rambut maksudnya potong fringe karena kalau maklum ya guys ya kan sudah berumur, jadi kalau berumur itu uban ku banyak sekali harus di dua minggu sekali itu harus dicat so ya i'm trying to dye my hair twice a week my gray hair but because i had enough and i'm just thinking about mau apa bikin print sedikit so finger cross bismillah ikutin aja video selanjutnya so guys disini aku sudah basahin rambutku dan tapi sebelumnya aku pengen pake makeup sedikit karena aku mau jemput anak nanti si kakak jadi aku mau pake sedikit aja oh ya kalian liat gak bulu mataku sudah aku copotin semua tuh dan sekarang back to natural tuh kalau kalian bisa liat by the way jendela aku disini jadi separuh wajah terang separuh mungkin gak guys tapi gak apa-apa ya so ya let's do this first my everyday makeup but on when i'm going out special occasion like seperti lunch gitu ya guys ya gak begitu banyak sih hanya hanya sedikit aja sedikit touch up gitu and karena hidungku penyet jadi pake sedikit aja guys tuh tuh gak banyak kan keliatan gak kalian aku gak mau pake makeup banyak dari sekarang hanya jadi pake sedikit aja karena mataku kecil ya guys ya jadi aku pakenya asal-asalan aja gitu tapi jadi biar keliatan agak gede gitu matanya tuh udah gitu aja sekarang kalian so ya anyway that is my eyeshadow aku gak pernah pake yang di dalam sini hanya di kopak matanya aja gitu ya dekat bone gitu so deh that's it terus begitu saja pake ini guys alis mata karena microblading tinggu buat alis mata aku sudah memudar dan harus di buat pagi tapi it's fine berhubung suamiku gak kasih jadi aku gak bisa so ya jadi rambutku masih basah guys aku mikirin oh my god seperti ini mudah mudah-mudahan aja oke jadi gak begitu apa ya guys ya maksudnya gak begitu kelihatan kelihatan di sini where is the scissors I'm going to borrow my husband scissors oh my gosh right bismillah bismillahirrahmanirrahim hmm there you go gak rata that's it gimana menurut kalian oke enggak tapi nanti setelah aku apain baru aku rencananya mau begini bisa kesana kemari gitu ya guys ya so aku mau ambil sedikit lagi aku mau miringin kesini jadi nanti kalau seandainya aku mau miringin gitu bisa tuh guys pernah lihat di youtube sih seperti ini jadi itu dia jadi gak friends begitu aja tapi aku kepengen dari samping juga bisa disampingin kesana kemari ya guys ya with that I think I'm going to get it like that tuh oke dan miringin kesamping sini lagi dan aku mau ambil yang disini juga wow wow I'm so brave Antoy berani banget ya guys ya siapa takut tuh sudah bikin lagi oke so what do you think nanti nanti kita nanti kita ini guys ya kalau seandainya gak bagus yang ini nanti aku potong semua but untuk sementara it's okay gak apa-apa begini aja dulu dan aku mau head dryer dulu ya tada what do you think what do you think cut my hair a little bit not much gak banyak sih sedikit saja ya karena kemarin aku lihat anakku potong fringe-nya sendiri jadi aku bilang oh that's a good idea i'm going to do the same thing so what do you think by the way aku udah pake lipstick dan sekarang aku mau pake Fenty blasona sedikit ya guys ya karena aku mau jemput si kakak yang selesai kerja jam dua belas jadi aku mau pake sedikit saja biar gak tembem ya guys ya ada sedikit setting gitu loh so ya kalau kalian mau tau aku punya dandan yang sehari gak sehari-hari sih kalau aku mau keluar saja begini deh gak banyak kan ya so simple tuh udah yang pake ini aku mau liatin di jendela tuh what do you think my new hair do you like it kalau suka di thumbs up ya guys ya dan kasih komen di bawah oke sekarang aku mau jemput anakku dulu tapi sebelum itu mungkin aku mau beli sesuatu juga di outlet sampai apa dia selesai kerja terus mungkin kita mau makan siang sedikit tapi aku gak tau mau kemana atau di update ataupun mungkin aku mau bawa dia ke garden center will see see you soon hello lagi guys jadi sebelum aku pergi jemput anakku aku dapat paket ringan sekali gak tau apa isinya soalnya aku udah berapa hari ini kalau gak salah aku beli bibit di ebay dan kalau gak salah front seperti brush tail gitu nanti aku kasih tau ya tapi sebelumnya aku mau pakai kacamata biar aku bisa liat so let's do this wah paketnya bener-bener bener-bener ini gerangan video berikutnya guys aku mau liatin kalian kalau aku beli beberapa monster satu monstera tai monstera barget kalau gak salah constellation paketnya guys pakai tn ya ada satu lagi my god penampakan omg omg guys monstera anda sunny kalau gak salah datang ya wah lihat paketnya susah banget omg daunnya agak rusak sedikit tapi gak apa-apa tunggu ya guys ya aku mau paketnya bener-bener deh ini bener-bener bagus oh my god tada oh my god omg omg ini guys aku beli di ebay kalau gak salah harganya berapa ya aku harus lihat so itu dia rootnya omg ini kalau di ini janda bolong tapi yang bari getetnya guys so wow i love it so my andersoni andersonia variegated or monkey where is my things let me just check i think my always over hold on so guys aku barusan baca dan ini aku beli dari ebay monstera dan sonia variegated so yeah hopefully mudah-mudahan aja hidup di tanganku guys i hope it's going to be alive in my hands because omg ini tuh sangat mahal banget ya guys hanya segini aja aku beli ini mau 65 pounds berarti itu uang kita nanti aku cantumkan disini aku gak tahu pulsa rupiah sekarang berapa jadi aku nanti cantumin di bawah harganya so ya 65 pound guys aku beli ini hanya satu doang bayangin guys only one live mudah-mudahan hidup nanti bakalan aku sambung lagi waktu aku letak di media air atau di media apa gitu guys karena aku harus beli soil nya so yes to be continue see you soon bye hello guys jadi aku sekarang sudah di dalam mobil dan aku mau jemput anakku dulu si kakak sampai guys di tempat anakku kerja dulu aku kerja di sini juga video ini tempat di mana anakku kerja dan kalau gak salah aku pernah juga lihat kalian di sini let's go in di di sekarang kita mau ke tempatan aku kerja di Riz ya guys ya nanti aku tunjukin kalian disitu aku biasanya ngopi sama mertua dan juga anak-anak dan wow look at this ini bekas dari kristmas masih di masih ada ya guys ya mantap banget deh enggak 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 soal wow keren deh so guys nanti aku tunjukin kalian juga dimana tempat aku kerja dulu ya sebelum pinggangku sakit so ya ikutin aja oh i must take this train guys cakep banget di dekorasinya keren deh ini small copy disini tapi aku mau ke body shop dulu mau beli fondationku paling cocok sama fondationnya i don't like it i don't like it i don't like it oke ya sekarang kita mau ke Riz itu dia Riz disitu anakku kerja disitu dan aku barusan aja kembali dari tempatku kerja say hello say happy new ya see who is here udah ketemu anakku guys sekarang aku mau bawa dia kemana ke garden center ya oke sampai ketemu disana guys so guys kita udah sampai di garden center ini yang dulu kita pernah tinggal disini tapi sekarang udah lama kita nggak kesini ya so let's go in so let's open sesame dog and look at this nice nice hmm ini apa so ini dia guys yang aku maksudkan ini singgonium harganya ini ini aja ya kalau so harganya ini berapa 55 pounds variegated singgonium variegated ya kasih ketemu OMG i don't like this look no no this is only that darling inside let's check the inside oh my god ayah lihat dulu i have one i have one i have one harganya 169 i have one singgonium is it it's a mojito ya singgonium mojito is it harganya ini berapa 23 pounds so iya panci ini bagus juga i like it dracena harganya 11 pound look at the ficus what is that? big tree they're nice for inside the house they're all indoor here how much is it? this one here 11 pound it's like ficus as well so this one as well ini harganya 12 plus ficus bile bile is always empty pillow dendron monstera ini dia yang aku punya tapi mati karena aku udah apa kemarin ya now this is what i've got but it's dying because we're moving the house berapa ini? coba lihat harganya ini gak harganya harganya di dalam lihat itu berapa harganya oh it's not bad 24.99 dan katanya ini very gutted ya cool so this one here philodendron berapa? 27 pound it's just philodendron this is the red one dan disini ada ini sama philodendron tapi yang ini yang low this one ini yang kuning kalau itu yang merah dan ini oh look ini kalau dipanggil apa sih? di Indonesia aku lupa kalau disini snack something ya aku gak pake kacamata so ini harganya 20 sansevieria zelanica ini dan ini gak ketemu apanya hmm so ini yang kecil 17 yang itu disana tadi 27 ya 25 oh ini bagus untuk tetherium dan ini harganya philodendron scandals brazil scandals brazil nampan dia ada kuning bargetednya syngonium lady pink ya ini kalau ada yang kasih tau kasih tau ya oh i love this hoya a variegated hoya ini harganya 25 pound crimson queen ini oh my god that's nice this one is so cute ini apa nih ini peperomia prostrata 16 pound i do like it oh look it's so gorgeous so cute another oh ya dan ini janda bolong kalau di indonesia ya ini berapa monstera monkey leaf 15 pound it's not bad 15 pound so yang disini ya sama juga ini apa singgonium oh red singgonium 17 pound 50 singgonium erythorn erythrope red arrow i do like maroon di bawahnya maroon warnanya bagus banget ini so this is what i need to cut this this one as well but i like i probably need this this is where can i get the potting mix but some of them are finished this one here okay this is bit free which is good berapa ini oh there you go oh this is for monstera bonsai and monstera turtle peperomia shell shell okay berapa ini ini cute ya i'm scared it's not gonna live there because it's cold yeah oh it's okay but it says something different here peperomia name prostrata prostrata tandakna got this and she's going to make me this is what i call skandapsus i like it though ini berapa ini 11 pound 50 pens is it variegated variegated my wine is green yeah it's nice though i like it yeah brazil philodendron yeah it's nice oh that's nice yeah that is variegated what is it called i don't know i think it looks like it's um it's um it's um yeah it's not easy it's not easy it's not easy wow this is nice it's variegated as well do they have flowers yeah okay oh this is first time actually pertama kali nih aku liat yang variegated bagus so nice it looks like a piece lily 17 i like it too but variegated one so ini guys namanya krasula bagus banget ya harganya disitu tuh dan liat kaktusnya wow banyak banget kaktus so what do you think so what do you think Cassie about here do you like it yeah i like it look mom you have to this one looks better which one oh yeah no look healthy isn't it it look like turtle as well but you know what i like this one here i just i do like this one maybe my next one mungkin yang tunggu bulan depan lagi ini harganya 18 i like it i like it it looks like seaweed yeah but it's fern it's type of fern isn't it yeah it's nice this is one here look and i do like the pot as well the pot bagus banget Merry Christmas ini namanya apa sih foliage mix ceramic nice namanya kasi aglonema banyak banget aglonema i do like it as well let me see studley grange interesting yeah interesting i do like because the long leaf ini dia aglonema banyak banget disini what is this here oh yeah carnosa oh yeah oh wow they're good hanya 8 pound tuh dan ini juga nih seperti ini apa ini namanya ya hoya carnosa bagus ini juga ini bagus banget 8 pound hmm tempting oh oh yeah omg mereka masih di rub i like this one as well what is that let's see it's a piper silkatikam berapa harganya 25 pounds oh spring coming soon so that's good it's coming soon though mereka masih dibungkus belum diletak di ini see i told you it's coming i think this is like a tantratna very good disini 3-4 pound skin daps yeah it's nice oh yeah omg mereka masih di rub i like this one as well what is that let's see it's a piper silkatikam berapa harganya 25 pounds well spring coming soon so that's good it's coming soon mereka masih dibungkus sebelum diletak di ini see i told you it's coming i think this is like a tantratna a very good disini 3-4 pounds skin daps yeah it's nice oh they got this one as well yeah alocasia zebrina tuh liat harganya 18 tuan aku lagi ngeliatin tuh dangerous ini ya mami punya mati ya ya itu berapa itu yang kecil oh that's not bad yeah golden ini skin dapses 4 pounds akunya pada mati ini bagus untuk replacement ini see my daughter is going crazy here kalau aku bawa dia ke ini bawa ke garden center she's going crazy yeah yeah i'm going to factor with this one right it's up to you why are you recording help yeah karena bahaya kalau bawa Cassie ke garden center kelihatan yang ini variegated juga ya bang yang mana like is that variegated no idea i don't think so no that really hurts okay you alright which one decided i think i think i'll get this this is like a blue there's a big really big one that's nice that's nice but it's got some damage oh that's nice as well take everything let's go hello 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 lagi guys jadi aku sekarang sama anakku Cassie sudah pulang dia lagi makan kelaparan tadi kita mau makan di garden center tapi katanya udah tutup jadi kita pulang aja ke rumah dan makan di rumah free apalagi udah beli banyak ya guys ya so waktu aku pulang ada kejutan guys mau lihat apa tadaaa oh my god so let's open guys let's open this guys ayo kita buka aku tau ini apa ini um monstera taekwondo apa kaya sih namanya agak susah aku paling kons ya taekwonsolation tuh anakku bilang mami malem ya mami ntar keselioh kalau bicara terlalu panjang sih lol um ya ini pertama kali aku punya ini kalau dulu aku punya yang taekwondo secara variegated dan ini anakku tuh bilang mami saya mau juga katanya omg kese lihat deh tuh dia kita buka dulu ya wow oh my god jadi aku beli di ini juga nih guys di ebay kalau ini harganya aku beli tadi berapa ya 84 84 gitu 8 85 deh 85 genapnya ya pounds nanti aku cantumin harganya di bawah so ya jadi dia itu akarnya hanya tuh dia akarnya lihat it's kind of very healthy akarnya aku mau buka dulu ya tapi nanti aku tutup lagi karena katanya you have to leave it in the plastic for a while that's what itu katanya jadi harus ditinggalkan di plastiknya untuk menyesuaikan climate dulu so ya omg anakku disana tuh jelas tuh ini jelas dia itu dia it's very healthy tuh yang gak ininya lihat so jadi akarnya ada dua dan daunnya ada tiga so wish me luck dan dia juga sms aku cara buat nanamnya gimana tuh anakku batuk tuh yeay peekaboo mudah-mudahan hidup wish me luck guys mudah-mudahan hidup ya kasih come ya do you wanna feel it come on darling come here come here come here this one this way jangan malu-malu sama mami dia malu tuh lihat tuh nih you can what do you think it's nice isn't it mumpung lagi ada anak guys cool good background good background indeed but look at that it's nice isn't it yeah so this is ini thai monster thai constellation constellation ya dan tadi aku ke ini lihat tadi kita beli apa ini namanya apa yang ini kasih so peace lily variegated so peace lily variegated dan ini katanya dari Indonesia ya tuh lihat iya ini namanya apa piper piper something namanya piper apa gitu tadi anakku apa lihat di google katanya dari Indonesia very popular katanya dan ya kalau kalian tahu namanya please cantum di bawah di komen ya so ya jadi kita ada ada tiga datang so happy walaupun cuacanya juga kurang belum apa belum begitu panas ya guys ya tapi mungkin aku letak di dalam rumah dulu cool right nice so there you guys happy days kasih dia sembunyi itu dekat thai constellation ya itu aja guys untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dan aku bakalan sibuk dengan merawat thai constellation ku dan pohon-pohon yang baru aku beli hari ini ciao for now guys ya sebelum aku habisin video ini sebelum aku say goodbye aku mau kasih tau aja ternyata dia letak instruction cara menanam thai constellation ini juga guys so ya i'm so proud i'm so so happy with this so yes cheers my first ever monstera thai consolation selamat menikmati